Maka Pak Menteri, Bapak Ibu, kita itu memaksa. Kawan-kawan saya di ASN itu ternyata kalau dipaksa itu suka. Potensi mereka yang tidak optimal bisa kita optimalkan dengan memaksa. Saya perintahkan ada satu OPD harus punya satu inovasi setiap tahun. Dipaksa. Maka kami punya bank inovasi. Nanti kalau mau lomba kita carikan. Nah basisnya ada di mana ketika kemudian mereka punya inovasi biasanya pimpinannya yang lagi dikelatim, mereka punya kewajiban propernya itu harus dibuat dan dalam waktu tiga bulan setelah itu harus bisa dilaksanakan. Ini yang kemudian mendorong kawan-kawan untuk berinovasi menarik Pak Menteri. Antara OPD-nya saingan sekarang. Jadi kalau dia jelek, diledek sama yang lain. Dan kemudian saya ikut ngeledek. Jadi sebenarnya dengan cara agak santai mereka berkompetisi dengan baik. Ada kerenova juga yang kemudian dibuat. Sebenarnya ini stimulan-stimulan yang bisa kita dorong untuk mereka bisa melakukan inovasi. Ada sekitar 559 inovasi OPD. Ada inovasi layanan publik, tata kelola pemerintahan, dan inovasi darah lainnya sesuai dengan urusan kewenangan. Ini yang kita coba lakukan dan dari masyarakat itu cukup banyak. Ada bisnis dan sebagainya. Nah inilah urutannya. Jadi ketika kita bicara kemiskinan, ternyata ada data yang tidak di cover oleh pemerintah. Maka Pak Menteri, saya kalau dikasih data dari Bapak Penas itu senang. Karena apa? Ada satu Pak, satu data Indonesia yang enggak beres sampai hari ini. Enggak beres sampai hari ini. Itu mungkin harus tangannya agak besi dikit. Kamu harus. Kalau enggak, enggak bisa. Itulah yang membuat sulit. Maka ada orang miskin yang tidak pernah di cover oleh apapun. Kami cari sendiri. Daerah kemudian meng-cover. Artinya nanti, indeks kemiskinan kita akan bisa kita bereskan tanpa kita harus berdebat dengan kemensos dan kantor wapres. Yang tiap hari, tiap hari. Itu kadesnya itu disuruh memperbaiki, keluarnya nanti ajak. Itu lagi. Dan kami diprotes, dianggap kami ini tidak bekerja. Ini yang terjadi. Nah ini kemiskinan, sekolah, stimulan jamban untuk rumah. Terus kami membuat sekolah untuk orang miskin. Terus satu perangkat daerah mendampingi satu desa miskin. Dan itu turun sampai di kabupaten ya Pak Bupati. Terus kemudian ikut. Agar kemudian terjadi percepatan, sebenarnya ini ada message berikutnya adalah, kalau satu OPD mendampingi satu desa miskin, leadership seseorang itu diuji di situ. Sehingga nanti ini akan menjadi semacam talent scouting kalau kemudian dia mau kita promo. Ini ujiannya kira-kira gitu. Daya saing ekonomi, kredit dengan Mitra Jateng 25 itu suku bunga terendah kita yang pertama kali ketika kurnya 12 persen kami sudah 7 persen. Dan itu yang menstimulus Pak Presiden turun ke 9 persen. Dan saya bilang, Pak Ganjar ini mau kita turunkan 9 persen. Wah bagus Pak, hebat Pak. Tapi kami punya 7 persen Pak. Akhirnya diturunkan lagi dan itu menjadi 7 persen dan sekarang 6 persen. Jadi lumayanlah, ternyata daerah bisa mempengaruhi pusat gitu. Terus kemudian komoditas yang ada yang mempengaruhi inflasi itu kita dorong seluruh kabupaten untuk mengupdate tiap hari. Namanya Sihati, ini sistem harga komoditi ini bekerja sama dengan BI waktu itu dibuatkan. Gratis Pak ini, ini kerjaannya ini gratisan semua. Jadi sebenarnya kalau dibilang anggarannya berapa, enggak juga. Pak Ganjar harus mendorong kemiskinan ekstrim dipercepat, diturunkan. Tapi duit kita sudah diketok Pak. Iya karena kita enggak kreatif. Bapak Ibu, karena sebagian besar di Jawa Tengah itu muslim, maka saya dorong kamu bayar zakat enggak? Zakat kami Pak Menteri mulai dari satu bulan kira-kira sekitar ya bangsa 100-150 juta di kantor Pemprov, sekarang sudah 6 miliar. Dan itu kemudian bisa kita dorong untuk membereskan seluruh persoalan kemiskinan. Pentas harufannya pun kita dorong kepada cara-cara yang lebih produktif, termasuk ekonomi produktif. Ternyata bisa, CSR bisa, Filantro bisa, ternyata sebenarnya banyak potensi gotong royong yang tidak pernah dipakai. Pemerintah selalu mengandalkan APBD, sampai kapanpun enggak akan beres. Enggak akan beres, ini inovasi. Pemerintah hidup, daya saing ini saya tulis saja, jadi dari isu yang ada, inovasinya yang ada di sebelah-sebelahnya itu. Tapi intinya Pak Menteri semuanya hanya pada satu saja, data kita mesti bagus.